ya baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang penggunaan air dalam memodelkan panel data kita langsung saja ya buka air console saya lebih senang dibantu sama pakagenya air commander rcmdr untuk memudahkan tampilan datanya terlihat air cmdr Oke kita panggil ini data setnya belum ada yang aktif kita aktifin kita cari aktifkan data set karena saya sudah bikin nanti teman-teman bisa langsung lihat aja gimana bentuknya kita lihat ya kita edit dulu karena disini ada ya sedikit perbedaan lah supaya nggak bingung nah kita lihat nanti teman-teman bisa langsung bikin format datanya seperti ini ini ada banjarmasin nama-nama kota kabupaten kotanya bisa disampaikan saja nanti nanti yang dipanggil yang kolom ini kok yang nama kolom ini nama kolomnya ada kabupaten kota tahun PDRB PAD DAU XP kalau mau diganti PD pengeluaran daerah juga nggak apa-apa banjar baru banjar batola di sini nggak termuat ini yang ini dami pun apa dami masing-masing kabupaten dan kota jadi untuk banjarmasin tidak dimuat karena nanti jadi pembanding untuk dami yang lainnya ini ada banjar baru banjar batola dan seterusnya jadi bentuknya seperti ini bernilai 1 ketika dia di barisnya banjar baru kalau enggak dia 0 0 kebawah sampai tabalong tabalong kita lihat dia di bawah 1 orang untuk baris tabalong seperti itu Oke sudah jelas nama data setnya panel set ini panel set sudah ada sudah tersimpan jadi kita langsung saja running dengan data panel set kita running linear model sebentar saya buka script saya biar enak Hai saya edit sebentar biar nggak bingung nantinya Hai nah jadi sintaksnya seperti ini bisa dilihat tar saya edit sambil ya supaya nggak bingung Hai rek model di sini itu mendefinisikan nama aja sih desika nama modelnya dari yang mau kita tulis sedangkan modelnya kita definisikan sebagai linear model karena memang model di sini dianggap atau di asumsikan linear dengan variable respon atau variable tak bebasnya itu PDRB disini kita lihat kemudian ada yang sebagai variable bebasnya ada balangan banjar kabupaten kota kecuali banjarmasin seperti yang tadi saya katakan untuk kolomnya kan tidak ada banjarmasin dummy nya kemudian disini juga ada variabel bebas lainnya yaitu dana lokasi umum dan apa namanya pendapatan asli daerah ini sesuai sesuai apa namanya sesuai alfabet aja sih urutannya nggak nggak berpengaruh di model kemudian datanya itu memanggil dari panel set karena data kita tadi kita namai panel set jadi datanya mengambil dari sana kalau sudah ini langsung bisa kita running kita enter saja di air console nya ya nggak ada muncul apa-apa memang karena rek modelnya udah jadi udah udah bisa udah running gitu tapi belum kita panggil summary nya kita panggil summary nya atau apa namanya kesimpulannya seperti itu atau ringkasan rangkumannya rangkuman rek model kita panggil nah disini akan muncul hasil dari running tadi nih memanggil linear model dengan formulanya pdrb sebagai variabel tak bebas sedangkan kababatan kota beserta apa namanya variabel bebas pad dan dau disini demikian tolong koreksi saya saya udah agak lupa ini ini balangan belanja ini dummy itu apakah sebagai variabel bebas atau sebagai oh sorry memang variabel bebas cuman bentuknya dummy ya ya jadi tidak apa dikalikan dengan satu saja jadi seperti apa namanya eh apa namanya koefisiennya satu gitu jadi dikalikan dengan satu nah disini eh terlihat hasil koefisiennya interceptnya ini yang saya katakan jadi pembanding nanti jadi untuk apa namanya untuk sebentar saya buka untuk untuk modelnya nanti interceptnya itu pembandingnya itu yang 9,5 itu oh sorry nggak ada disini di 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 hasil ya nah ini nah ini model yang terbentuk ini yang jadi ee pembanding jadi ketika yang ditanya model ee apa namanya model untuk kota banjarmasin maka ee didapatkan yang ini y y banjarmasinnya itu 9 ini 9,509 e pangkat 6 kemudian yang lainnya 0 karena untuk banjarmasin sampai pada PAD dan DAU seperti itu ini kita lihat DAU 7,971 e pangkat minus 3 disini dibulatkan sepertinya kemudian juga untuk PAD nya 1,22 tangkat E minus 2 jadi 0,12 ya seperti itu jadi ketika untuk apa namanya kalau ditanya model banjarbaru banjarbaru maka D2 nya aktif jadi dikalikan 1 ini ini dijumlahkan sama ini ini dikurang ini plus ini plus ini plus PAD dikalikan X1 plus DAU X2 nya seperti itu baik saya kira cukup untuk oh belum ini juga luarannya juga ada nanti ini kode signifikansi nya jadi semuanya signifikan kemudian ada informasi lagi R2 nya ada informasi adjusted R2 R2 nya F statistiknya juga muncul ini informasi tentang droget kebebasan 50 juga ada P value nya P value ini menjelaskan apa ini 99,5 ya adjust apa R2 nya determinasi ya profisian determinasi disini oke baik saya kira cukup itu tutorial nya kalau ada yang bingung silahkan ditanyakan langsung sama saya demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih